Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Bang Yusri channel apa kabar sahabat elektronik semuanya apakah kita semua sihat Oke saya harapkan semua teman-teman teman-teman sehat selalu dan tak kurang satu apapun Oke kali ini kita akan servis TV LL pelitron TV tabung slim kerusakannya seperti ini teman-teman kerusakannya berkedip layarnya berkedip dan juga lampu displaynya ikut berkedip Oke untuk mengatasi masalah ini kita akan coba cek yang prediksi saya itu di bagian power supply nya teman-teman baik ini kita sudah bongkar untuk pertama kali saya selalu cek di bagian depusnya di sebuah kapasitor seperti ini sepertinya ini sepertinya tegangan terlalu tinggi teman-teman namun karena tes meter saya agak kurang akur jadi kelihatan normal tapi untuk lebih jelasnya nanti kita coba pakai tester digital untuk mengukur ulang di bagian depusnya kalau prediksi saya itu terlalu tinggi teman-teman namun untuk pegangan 855 volt keluar ya seperti ini ini sebetulnya agak tinggi teman-teman cuman tes meter saya kurang yang normal untuk coba kita pakai tester digital Hai ya ini kelihatannya 135 136 pol jadi sepertinya terlalu tinggi terlalu tinggi yang seharusnya 115 110 seperti itu jadi untuk mengatasinya kita akan cek resistor 100k sebagaimana yang biasa terjadi pada TV pelitron ya kita coba ukur pakai tester di skala kali satu kilo sepertinya kalau diri dari rangkaian kita mengukurnya agak kurang pas ya teman-teman jadi kita akan coba bongkar dulu dan kita ukur ulang di luar untuk mengetahui apakah resistor 100k nya berubah nilai kita buka dulu i've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams made a way like a car never change play the game now we say I need a break time stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on time stay strong need to move on to be baik teman-teman sekarang coba kita cek di luar untuk nilai resistor 100k apakah normal yang terlihatannya nilainya lebih Coba kita bandingkan dengan yang baru ini dia yang baru yang baru pasti posisi 100k terlihatkan dengan yang kita ganti sepertinya 110 atau 120 jadi untuk perusahaan resistor 100k ini biasanya tegangannya lebih biasanya apa nilainya melewihi 100 bisa 110 120 jadi intinya untuk orang lainnya melewihi 100k ini semakin tinggi resistor yang itu maka tegangan yang dikeluarkan semakin besar ya kita pasang dari luar dulu teman-teman agar teman-teman mudah untuk melihat bagaimana yang sudah kita ganti untuk perbaikan TV ini selamat menikmati selamat menikmati suara oke woi setelah kita pasang kita coba cek lagi di tegangan B Plus itu di elko 100 micro 160 polanya nah ini dia sudah turun dari yang tadi teman-teman mungkin kalau dicek dengan tester digital ini sudah 110 ya teman-teman oke untuk hasilnya apakah gambarnya sudah bagus Oh ternyata masih seperti yang tadi teman-teman Oke baik ini saya lupa untuk main kameranya teman-teman ternyata ada satu buah dioda yang mati suri kadang-kadang keluar kadang-kadang tidak di sini teman-teman di dioda D5 10 itu sudah saya ganti dan saya soldat dari atas tadinya ini tegangannya bergoyang teman-teman berdenyut sekarang sudah normal jadi untuk kerusakannya ada di dioda D5 10 tapi maaf lupa saya untuk merekam saat Oh perbaikan tadi tegangan di 8 polnya keluar lima pol hai 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 karena lima pol untuk ke apron baik teman-teman setelah tegangan di katoda dioda D5 10 normal kali ini kita cek gambar sudah oke teman-teman jadi intinya dioda D5 10 sepertinya mati suri teman-teman kadang-kadang keluar pegangan kadang-kadang enggak jadi seperti itu perbaikan kali ini teman-teman terkata kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video berikutnya bye bye